Intro Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Abdul Somad LCMA Baiklah pemirsa bersama-sama kita saksikan Dalam dakwah keliling TVRI Sumatera Selatan TVRI Sumatera Selatan Media Pemersatu Bangsa Dakwah keliling TVRI InsyaAllah penuh barokah Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Berselawat kepada dia Yang malam ini kita mengajak hamba-hamba Allah Mengenang ni'mat terbesar Dengan ucapan Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Wa barik wa salim Al-habaib al-afadil Al-ulama' al-ajilla Nafa'anallahu Bi ghaziri ulumihim Wa bihusni adabihim Wa lutfihim Mudah-mudahan para habaib Guru-guru kita alim ulama' Dipanjangkan umur mereka Diberikan kesehatan Zahir dan batin Dan kita senantiasa Mendapatkan barokah ilmu Dari mereka insyaAllah Hadir pula pada malam hari ini Tokoh masyarakat diantaranya Kemas Haji Abdul Halim Ali Bapak-bapak anggota dewan Tak dapat disebutkan Satu persatu InsyaAllah Kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya rabbal alamin Mengapa musti angka 40 A'udzubillahimina syaitanirrojim Tertulis di baju adik-adik Anak-anak kita Maulid Arba'in Arba'in empat Arba'in empat puluh A'udzubillahimina syaitanirrojim Wa wa'adna Musa Salasina laylatan Kami janjikan kepada Musa Untuk bermunajat Salasina laylah 30 malam Wa'adzmamnaha bi'ashrin Kami sempurnakan Dia tambah Sepuluh malam lagi Fatammami Qatu rabbihi Arba'ina laylah Maka sempurnalah Munajat doa Nabi Musa Kepada Allah Arba'ina laylah Empat puluh Malam Lamanya Oleh sebab itu Angka empat puluh Adalah Angka Kesempurnaan Jadi kalau Nabi Muhammad S.A.W. Diangkat menjadi Nabi umur empat puluh Nabi Musa Dilembahtih Empat puluh tahun Maka Nabi Musa Bermunajat Empat puluh malam Kita pun ingin Mendapat Kesempurnaan Itu Maka ulama Kita pun Berijitihad Dipilihlah Angka Kesempurnaan Mengalahkan Fanatisme Kepada yang lain Hanya kepada Allah dan Rasulullah S.A.W. Maka dari Kota Pelembang Sumatera Selatan Bergulirlah Tradisi ini Empat puluh Malam Lamanya Mudah-mudahan Kita termasuk Istiqamah Menyempurnakannya Sampai akhir Malam Kesempurnaan Itu InsyaAllah Amin Ya Rabbal Alamin Mengapa Mesti membaca Syair-syair Bukankah Syair Puji-pujian Dilarang oleh Nabi S.A.W. La tatruni Jangan kamu Puji aku Kama atiratin Nasar Al-Masih Sebagaimana Orang Nasrani Mengagung-agungkan Hulu Kepada Al-Masih Kata Nabi S.A.W. Maka Yang tidak Boleh Itu adalah Menisbatkan Sesuatu Yang tak layak Kepada Allah S.A.W. Akan tetapi Memuji Nabi Pada batas-batas Kesempurnaan Ada seorang Sahabat Memuji Nabi Dengan syair-syairnya Apakah Nabi Marah Apakah Nabi Melarang Sakata Watabassama Nabi Diam Dan Tersenyum Itu Menunjukkan Sunnah Takririyah Memuji Muji Nabi Itu Dibolehkan Sahabat Memuji Nabi Di antara Sahabat Nabi Yang memuji Dengan syairnya Seorang penyair Bernama Hassan Bin Thabit A.R. Maka tradisi Memuji Turun-temurun Datanglah Imam Abu Ja'far Al-Barzanji Dengan syair Maulid Al-Barzanji Datang pula Imam Al-Busiri Dengan syair Al-Burdah Datang pula Imam Belakangan Sayyidul Habaib Di zaman Modern ini Habib Umar Bin Hafiz Dengan Abdiya Ulami Datang pula Sebelum itu Syair-syair Yang ditulis Oleh Imam Ad-Dibai Apakah yang Dibaca Syair Al-Barzanji Atau Syair Al-Busiri Burdah Atau Syair Ad-Diya Ulami Apapun Syair Yang dibaca Isinya Tak keluar Daripada Tiga Yang pertama Mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Yang kedua Salawat Yang dikarang Disusun oleh Para ulama Berdasarkan Ilham Dan yang ketiga Tak lain Tak bukan Adalah Mengandung Doa-doa Itulah yang Dibaca Oleh Anak-anak Adik-adik Kita Dalam Qasidah Dalam syair Dalam Puji-pujian Mudah-mudahan Tradisi Memuji-muji Nabi Mengutip Pendapat Para ulama Ini Dilanjutkan Sampai Generasi Kita akan Datang Sampai Hari Kiamat Insyaallah Amin Ya Rabbal Alamin Yang ketiga Mengapa Mengapa Mesti Ada Maulid Bukankah Nabi Lahir Itu Sudah Lama 1441 Tahun Hijrahnya Maka Kalau Dihitung Maulidnya 15 Abad Sudah Berlalu Maka Kalau Kita Mundur Sejenak Kebelakang Kemarin Pada Tanggal 10 Muharram Kita Berpuasa Menahan Makan Menahan Minum Kalau Ditanya Mengapa Puasa 10 Muharram Semua Orang Akan Menjawab Karena 10 Muharram Allah Menenggelamkan Fir'aun Dan Menyelamatkan Musa Alayhi Salam Maka Pertanyaan Yang Sama Dapat Kita Balik Bukankah 3000 Tahun Yang Lalu Musa Diselamatkan Dan Fir'aun Ditenggelamkan Mengapa Tetap Diulang Tahun 2019 2020 Umur Panjang Badan Sehat Pada Saat 10 Muharram Diulang Lagi Berpuasa 2021 Diulang Lagi Berpuasa Mengapa Tiap Tahun Diulangi Itulah Jawaban Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani Bahwa Boleh Mengulang Momen Yang Sama Pada Saat Peristiwa Yang Sama Walaupun Terjadi Satu Kali Maka Dicari Tanggalnya Diulang Terus Menerus Kenapa Demikian Karena Orang Yang Mensyukuri Nikman Allah Saat Musa Selamat Ditenggelamkan Fir'aun Bersyukur Dengan menahan Makan Dan Minum Tapi Ada Nikmat Yang Lebih Besar Daripada Nikmat Tenggelam Fir'aun Ada Nikmat Yang Lebih Besar Daripada Nikmat Selamatnya Musa Apakah Nikmat Nikmat Kedatangan Nabi Nabi Wasyafi'una Wa Maulana Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Keempat Wadhakir Hum Bi Ayyam Allah Ingatkanlah Mereka Dengan Ayyam Allah Hari Hari Allah Tapi Kata Imam Seorang Ulama Besar Yang Diagumkan Dan Dimuliakan Menafsirkan Ayyam Allah Bukan Hari Hari Allah Bukan Senin Selasa Rabu Kamis Dan Jumat Ayyam Allah Maknanya Adalah Bini Amillah Maka Ingatkan Umat Ini Dengan Nikmat Sehat Ingatkan Umat Ini Dengan Nikmat Umur Panjang Ingatkan Umat Ini Dengan Nikmat Keutamaan Iman Dan Ingatkan Ingatkan Mereka Dengan Hari Hari Allah Maknanya Adalah Ingatkan Mereka Dengan Nikmat Allah Kalau kamu Mau hitung Nikmat Allah Ini Tak dapat Kamu hitung Tapi Di antara Nikmat Terbesar Adalah Nikmat Datangnya Sayyidina Wa maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Maka Hari Ini Orang Palembang Sumatera Selatan Dengan Siar Maulid Arba'in Sedang Diingatkan Kepada Kita Yang Tidak Menggunakan Kalender Muarram Safar Rabiul Awal Rabiul Akhir Yang Lupakan Januari Februari Maret Dan April Karena Itu Yang Dipakai Sehari-hari Di kantor Maka Diingatkan Kembali Itu Malam Arba'in Yang Kelima Itu Itu Malam Maulid Arba'in Sudah 31 Mengapa Tidak Pernah Hadir Untuk Mengenal Dia Yang Namanya Disebut Pagi Dan Petang Ashhadu An-la Ilaha Ilallah Wa Ashhadu Anna Muhammadan Rasulullah Maka Tak lain Tak bukan Maulid Arba'in Ini Tujuannya Mengenalkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Apalagi Pada Malam Yang Penuh Dengan Kemeriahan Ini Pertama Saya Hadir Sebatas Bunga Api Saja Yang Kedua Ketiga Pun Begitu Tapi Malam Ini Ada Yang Berbeda Buih Buih Berterbangan Masya Allah Tabaralkallah Berbisik Pak Gubernur Ustaz Soman Kelip-kelip Sudah Keluar Berkelap-kelip Cahaya Masya Allah Tabaralkallah Apa Makna Ini Semua Orang Palembang Sumatera Selatan Ingin Menunjukkan Begini Cinta Kami Begini Keagungan Begini Cara Kami Memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Poin Yang Kelima Bahwa Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bercerita Tentang Doa Nabi Adam Alayhi Salam Ketika Adam Berdoa Doa 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 Paling Tua Kita Hapal Dan Kita Baca Setiap Selesai Salat Rabbana Zalamna Amfusana Wa Illam Taghfirlana Watarhamna Lanakunanna Minal Khasirin Kalaulah Tidak Kerana Rahmat Ya Allah Kami Malam Ini Semuanya Orang-orang Yang Rugi Semuanya Tapi Kerana Rahmat Dan Kasih Sayang Maka Kami Selamat Daripada Kerugian Itu Tapi Doa Dalam Quran Sampai Lanakunanna Minal Khasirin Titik Habis Selesai Tapi Kalau Kita Baca Dalam Hadis Maka Ada Tambahan Adam Mengucapkan Apa Kata Adam Allah Kuma Inni As'aluka Bihakki Muhammad Ya Allah Berkat Muhammad Maka Ampunkan Dosa-dosa Aku Ya Allah Pada Saat Itu Orang Yang Tidak Faham Akan Berkata Bagaimana Mungkin Adam Berdoa Menyebut Nama Nabi Yang Terakhir Padahal Dia Yang Pertama Adam Idris Nuhud Salih Sampai Kepada Isa Muhammad Sallallahu Sallam Bagaimana Mungkin Adam Berdoa Menyebut Muhammad Sallallahu Padahal Dia Belum Ada Di Alam Nyata Tapi Kalau Orang Membaca Dengan Seksama Nabi Adam Menyebut Nama Dia Ketika Itu Allah Bertanya Allah Bukan Tidak Tahu Allah Maha Tahu Allah Hanya Ingin Memberitahu Pada Siapa Yang Tak Tahu Dan Siapa Yang Tidak Pernah Mau Tahu Ya Adam Dari Mana Kau Tahu Muhammad Sallallahu Adam Menjawab Lama Kalaqtani Ketika Kau Ciptakan Aku Wanafakta Fi Ruhi Kau Tiupkan Ruh Kedalam Jasadku Rafa Tu Raksi Kau Angkat Kepalaku Kudongakan Kupandang Kepada Tiang Arash Kulihat Ada Nama Bersanding Di Samping Namamu Nama Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Aku Tidak Tahu Dia Makhluk Apa Dia Siapa Tapi Aku Yakin Tak Mungkin Dia Manusia Biasa Tak Mungkin Dia Makhluk Yang Biasa Kalau Bukan Kana Kedudukan Yang Mulia Maka Kusebut Namanya Bertawassul Kepadamu Semoga Engkau Mengampunkan Aku Diampunkan Dosa Adam Kana Menyebut Nama Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Kalau Ragu Tentang Kesohian Hadis Ini Baca Kitab Mafahim Yajib Antusohah Yang Ditulis Oleh Sayyid Muhammad Bin Alawi Bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki Yang Muridnya Langsung Sanatnya Itisal Kepada Habib Kita Guru Kita Yang Berada Di Tengah Kita Pada Malam Hari Ini Sidi Al-Habib Umar Abdul Aziz Bin Syihab Mudah-mudahan Kita Mendapatkan Barakah Keilmuan Dari Mereka Yang Menjaga Sanat Keilmuan Sampai Sayyidina Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Jemaah Sekalian Maka Bagi Orang Yang Masih Juga Mempermasalahkan Maulid Masih Juga Mempertanyakan Maulid Datanglah Ke Sumatera Selatan Datanglah Bil khusus Ke Pelembang Maka Kita Bukan Bukan Hanya Satu Dua Tiga Malam Empat Puluh Malam Yang Sudah Hadir Malam Pertama Kedua Ketiga 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 Mudah-mudahan Istiqamah Sampai Malam Yang Ke Empat Puluh Nanti InsyaAllah Amin Ya Rabbal Alamin Catat Tulis Apa Pelajaran Yang Dapat Dipetik Dari Mulai Pertemuan Pertama Kedua Dan Ketiga Sehingga Nanti Andai Dapat Akhirat Kita Akan Bersama Dalam Surga Jannatul Firdaus InsyaAllah Amin Ya Rabbal Alamin Setiap Langkah Kaki Malam Ini Setiap Tetes Peluh Keringat Setiap Luka Setiap Hati Yang Kecewa Setiap Penyesalan Setiap Penderitaan Karena Nabi Muhammad S.A.W. Akan Dibalas Dengan Syafaat Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Apa Kata Imam Al-Hafiz Al-Maqdisi Bersyair Dalam Enam Bayit Syair Iza Kana Hatha Kafiran Ja'adham Tabats Yadahu Fil Ja'ibi Mukhlida Atta Annahu Fi Kul Yawmil Ithnaini Abada Yikhaffaf Anhu Al-Azabu Masruran Bi Ahmad Fa Kayfa Billadzi Tula Umrihi Bi Ahmad Masruran Wa Mat Muah Hida Itu bedanya Kalau Berceramah Di Pelembang Di tempat Lain Disini Belum Saya Terjemah Kan Udah Menganggup Iza Kana Hatha Kafiran Ja'adham Buhu Kalau Si Abu Lahab Yang Sudah Dijamin Masuk Neraka Tabats Yadahu Fil Jahimi Mukhlida Kekal Selamanya Dia Dalam Api Neraka Jahannam Atta Annahu Fi Kul Yawmil Ithnaini Abada Menurut Satu Riwayat Setiap Hadis Senin Selama Lamanya Yikhaffaf Anhu Bagaimana dengan orang yang sepanjang umurnya Senang menyambut kelahiran Muhammad Dan mati dalam keadaan bertauhid Maka tentulah Dia mendapatkan kehormatan dan kemuliaan Oleh sebab itu kalau ada orang Pelembang Orang Sumatera Selatan Rajin betul maulid ini Sampai 40 malam Tapi tidak solat InsyaAllah Kalaupun masuk neraka Ringan setiap hari Senin Jangan diamin kan Saudara ku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Maka al-imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti Kitabnya 500 kitab Yang disebut oleh muridnya Ad-Dawdi Hapalan hadisnya Hafiz tu mi'atai al-fa hadis Aku hafal 200 ribu hadis Law wajat tu aksara min zalika la hafiz tuha Seandainya aku dapat lebih banyak daripada itu Maka aku juga akan hafal dalam kepala aku Kitab tafsirnya Tafsir jalan lain Dia tulis berdua dengan jalan luddin al-mahalli Ad-durul mansur fit tafsir bil ma'sur Kitab hadisnya Al-jami' al-kabir Al-jami' al-sadhir Kitab ulumul hadisnya Dicarahnya kitab an-nawawi Bukan main luar biasa Imam Dalam berbagai cabang ilmu Fikih Usul fikih Yang dikaji di setiap pondok-pondok pesantren Dia berpendapat Bahwa Selama maulid itu tidak keluar dari lima Dia termasuk dalam sunnah hasanah Yang pertama Di dalamnya ada Pembacaan sejarah nabi maulid Yang kedua Di dalamnya ada pembacaan al-quran Yang ketiga Di dalamnya ada tausiah Watawasaw bil haq Watawasaw bis sab Yang keempat Di dalamnya ada silatur rahim Dan yang kelima Di dalamnya ada makanan Maka kalau lima unsur ini ada Dia adalah maulid Yang diriduai Allah SWT Begitu kata Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Siyuti Dalam kitab Al-Hawi Lil Fatawi Hapalan hadisnya 200 ribu hadis Kitabnya 500 kitab Dia memuji-muji maulid Tiba-tiba ada orang Yang hafal 3 hadis Itu pun kalau laptopnya hidup Membinahkan maulid Menyalahkan maulid Mendolalkan maulid Maka saya bukan mengajak Kepada pemahaman Saya bukan mengajak Pada satu kaul pendapat Saya hanya sedang bercerita Yang mau ikut ustaz laptop Silahkan Yang mau ikut ustaz google Ustaz youtube Silahkan Tapi yang mau ikut Jalaluddin Abdurrahman As-Siyuti Maka saya Termasuk yang mengikut Pendapat As-Siyuti Pendapat Jalaluddin Al-Mahali Pendapat Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Malam hari ini Mudah-mudahan Kita semua termasuk Yang akan selamat Bersama Imam Jalaluddin As-Siyuti Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani Al-Hafiz Al-Maqdisi Dan para ulama Ahlus Sunnah Wal Jamaah InsyaAllah Amin Ya Rabbal Alamin Apa kelebihan Nabi Muhammad SAW Allah ketika menganggil Adam Dia panggil namanya Ya Adam Allah ketika memanggil Yahya Dia panggil namanya Allah ketika memanggil Isa Dia panggil namanya Allah ketika memanggil Musa Dia sebut namanya Ya Musa Tapi ketika memanggil dia Tak ada Allah pernah memanggil Ya Muhammad Ya Ahmad Allah memanggil dia dengan Sembutan Panggilan Kelembutan Ya Ayuhal Rasul Balir Ma'un zila ilaika mirrabbik Ya Ayuhal Nabi Jahidil kufar Wal munafiqin Allah memanggil Nabi Muhammad SAW Dengan dua sebutan Di dalam Al-Quran Ya Ayuhal Nabi Ya Ayuhal Rasul Sedangkan Allah pun Dalam tanda kutip Sedangkan Allah pun Berakhlakul Karimah Kepada Rasulullah SAW Tapi makna berakhlakul Karimah Di sini adalah Dalam tanda makna yang lain Allah mengajarkan kita Berakhlak memanggil dia Maka At-Taswid As-Syadah Dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah Khususnya dalam Mazhab Syafi'i Kita tidak memanggil dia Muhammad Tapi kita panggil dia Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Siapa yang memanggil dia Sayyidi Dia sendiri menyebut dirinya Sayyid Anak Sayyidu waladi Adam Aku adalah Anak pemimpin Anak cucu keturunan Adam Sedangkan cucu Nabi Muhammad SAW Kita diajarkan menyebutnya dengan Sayyid Innal Hasan Wal Hussein Sayyidah Syababi Ahlil Jannah Maka kita memanggilnya Sayyidinal Hasan Sayyidinal Hussein Sampai kepada anak-anak cucu keturunannya Sayyidi Al Habib Sayyidinal Hasan Sayyidinal Hussein Inna Fatimata Sayyidatun Nisa'i Ahlil Jannah Sedangkan yang perempuan Pemimpin perempuan Penghuni Surga Adalah Sayyidatuna Fatimah Pemimpin kami Sayyidina Pemimpinku Sayyidi Tapi orang Maroko Tidak menyebut Sayyidi Karena terlalu panjang Sidi Sedangkan untuk yang perempuan Sayyidatuna Pemimpin kami Pemimpinku Sayyidati Tapi karena terlalu panjang Disebut dengan Siti Tapi karena payah menyebut Siti Disebut dengan Siti Siti Fatimah Siti Khadijah Ini adalah Tradisi dalam budaya Melayu Tak pernah orang menyebut namanya Tapi dipanggil Dengan panggilan Kehormatan Abdul Somad Yang bukan Habib Yang bukan Sayyid Yang bukan Syarif Tetap juga dipanggil Dengan panggilan Kemuliaan Mari kita dengarkan Tausia Yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustad Al-Muallim Belum pernah saya dipanggil orang Mari kita panggil Somad Lalu bagaimana mungkin Kita memanggil namanya Dengan tanpa penghormatan Dan kemuliaan Maka dalam Mazhab Syafi'i Bukan hanya saat Memanggil di luar Solat Bahkan di dalam Adhan pun Dianjurkan Saya mendengar Dengan telinga Saya sendiri Di majlis Ulama Ahli hadis Syekh Mahmud Sa'id Mamduh Di dalam majlis Itu ketika Solat Disuruhnya Muridnya Adhan Dalam adhan Itu dipanggil Dan saat Qawmat Diulang lagi Allahu Akbar Allahu Akbar Asyadu An-la ilaha illallah Asyadu An-la sayyidana Muhammad Rasulullah Andai itulah Dibuat Abdul Somad Sekarang Di kampung halaman Allahu Akbar Allahu Akbar Asyadu An-la ilaha illallah Asyadu an-la sayyidana Muhammad Rasulullah Mungkin berkali-kali Saya akan dimasukkan Kedalam neraka Jahannam Seolah-olah Kunci neraka Berada di tangan Orang Yang mudah Begitu mudah Untuk membinahkan Hanya dalam Perkara-perkara Masalah-masalah Yang ulama Mukhtalafi Dalam masalah itu Memuliakan Nabi S.A.W Tidak hanya Sebatas Memuliakan Menyebut namanya Tapi juga Jauh Lebih daripada itu Mengikuti Gerak Jalan Hidupnya Apa pelajaran Yang kita ambil Dari sejarah Nabi Muhammad S.A.W Nabi Tidak pernah Menggantungkan Hidupnya Kepada orang lain Pada saat Belum lahir Ke atas dunia Tidak Menggantungkan Hidup Kepada ayahnya Abdullah Sudah meninggal Ketika Dia berusia Dua Bulan Dalam kandungan Begitu kata Imam Abu Ja'far Al-Barzanji Dalam syair-syair Yang dia tulis Ketika sempurna Hamilnya Syahrani Dua bulan Ala ashuril Aqwalil Marwiyah Menurut Hitungan Bulan Kamariyah Tufiyabil Madinatil Munawwarati Meninggallah Ayahnya Di kota Al-Madinah Al-Munawwarah Abu Bapaknya Abdullah Apa maknanya Tak pernah Dia menggantungkan Hidupnya Pada ayah Kandungnya Sekalipun Bagaimana Dengan ibunya Dia disusukan Oleh Suwaibah Disusukan Oleh Halimatus Sadiah Dan pada saat Anak Manja-manjanya Sebagian anak Sempat durhaka Saking manjanya Menyakiti ibunya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dibersihkan Allah Dari durhaka Tak durhaka Kepada ayah Tak durhaka Kepada ibu Dibesarkan oleh Kakek datuknya Abdul Muttalib Tapi tak lama Kasih sayang Itu dia dapatkan Berpindah Kepada Abu Talib Dan ketika Bersama Abu Talib pun Dia tak pernah Menyusahkan Dari mana dia makan Dia mengambil Upah Mengembalakan Kambing-kambing Orang kota Makkah Al-Mukarramah Lalu kemudian Ketika dia remaja Beranjak dewasa Dari mana Maudal dia menikah Dia membawakan Barang-barang Dagangan Yang dimiliki Oleh Khadijah Al-Kubrah Dia bawa Barang dagangan Dua cara Mencari Nafkah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yang pertama Mengembalakan Kambing Mengambil upah Yang kedua Membawa Barang dagangan Sehingga pada Usia 25 tahun Dia sudah Menikah Dengan mahar Yang luar biasa Dalam kitab Buku Encyclovedia Sirah Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dikatakan Nabi menikah Umur 25 tahun Dengan mahar Satu miliar Satu miliar Satu miliar Kalau dihitung Dengan angka Rupiah Sekarang Mudah-mudahan Yang sudah menikah Tadi tidak terbebani Dengan angka Satu miliar Ini Tapi saya mohon maaf Mungkin Saya sampaikan Mahar satu miliar Ini Ini memberatkan Bagi jombloan Fisabilillah Kita Ada orang Yang berapi-api Bercerita Tentang sunnah Rasulullah Semangat Mengikuti sunnah Tapi ingatlah Nabi menikah Umur 25 tahun Tidak memberatkan Ayah ibu Mencari sendiri Dengan mengembala Kambing Dan memperdagangkan Barang-barang Perniagaan Sehingga terkumpul Biaya Yang luar biasa Tapi hari ini Orang yang mengaku Ahlu sunnah Mengaku mengikuti sunnah Maka menikah Lewat dari 25 tahun itu Mungkin termasuk Dalam Bid'ah Dhalalah Tapi tentu Tidak Sebagian ulama Mengatakan Memaknai Bid'ah Dhalalah Hakitu Kalau Mukhalafat Lil' Quran Wasunnah Tapi Rasulullah Menikah 25 tahun Pernikahan Tadi membangkitkan Semangat Anak-anak Muda kita Bukan semangat Nikahnya Tadi Tapi juga Semangat Mencari Nafkah Mulai besok Gembalakanlah Kambing-kambing Mulai besok Bawalah Barang Dagangan Tapi Barang Dagangan Ini Kalau dibawa Laki-laki Lain Tidak Laku Dibawa oleh Orang Lain Biasa Tidak Laris Tapi Kenapa Ketika Dibawa oleh Orang Ini Lakunya Luar Biasa Ternyata Produk Yang Dijual Berpengaruh 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 Yang Utama Adalah Siapa Yang Menjual Barangnya Bukan Barang Yang Diperjualkan Tapi Siapa Yang Menjual Oleh Sebab Itu Maka Marketing Pemasaran Anak-anak Muda Kita Ber Semangat Dalam Bisnis Bersemangat Dalam Masalah Dagang Bersemangat Dalam Jual Beli Ini Bagian Dari Ajaran Islam Maka Ketika Allah Bercerita Tentang Iman Tentang Keyakinan Tentang Surga Tentang Neraka Tentang Akherat Tapi Kalimat Yang Dipakai Adalah Dagang Bisnis Coba Lihat Dalam Surah As-Sof Hal Adulukum Ala Tijaratin Tunjikum Min Adabin Alim Hal Adulukum Maukah Kamu Aku Tunjukkan Ala Tijaratin Perdagangan Perniagaan Bisnis Tapi Bisnis Ini Luar Biasa Tunjikum Min Adabin Alim Menyelamatkan Kamu Dari Azab Yang Menyakitkan Apa Dia Tukminu Nabilah Beriman Kepada Allah Berjihad Di Jalan Allah Dengan Harta Kamu Dengan Nyawa Kamu Harta Dulu Baru Nyawa Malam Ini Kita Diperlihatkan Kenapa Maulid Ini Begitu Meriah Dan Megah Tentulah Karena Orang Palembang Kaya Raya Punya Harta Yang Luar Biasa Amin Bagaimana Mungkin Lampu Yang Gemerlap Berwarna Warni Layar Sejauh 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 Mata Memandang Tadi Ketika Diminta Habib Mahdi Bin Sihab Hidupkan Handphone Hidup Menyala Semuanya Baru Setelah Beberapa Jam Hilang Menyalanya Tapi Insyaallah Ini Menunjukkan Ekonomi Kita Baik Mudah-mudahan Dengan Semangat Maulid Semangat Berniaga Semangat Berdagang Ditingkatkan Oleh Anak-anak Muda Kita Karena Mengkaji Nabi Muhammad Bukan Hanya Mengkaji Kelahirannya Bukan Hanya Mengkaji Zikirnya Bukan Hanya Mengkaji Solatnya Tapi Juga Mengkaji Ekonominya Maka Kalau Sudah Bangkit Ekonomi Umat Umat Bisa Berbuat Lebih Banyak Bisa Menyelamatkan Saudara Dari Kefakiran Dari Kesusahan Dari Kemelaratan Dengan Infa Wakab Dan Sodakoh Kita Beberapa Bulan Yang Lalu Ketika Saya Hadir Di Majlis Ini Beberapa Tahun Yang Lalu Ketika Saya Datang Ke Majlis Ini Selalu Disebarkan Kotak Kotak Sodakoh Disebarkan Sorban Tapi Malam Ini Saya Tak Melihat Lagi Apakah Karena Sudah Berhenti Atau Karena Memang Sudah Pakai Transfer Banking Semuanya Tapi Insya Allah Di Akhir Majlis Di Ujung Majlis Anak Anak Muda Kita Akan Turun Mengumpulkan Semuanya Kalau Tidak Bisa Berikan Semua Jangan Tinggalkan Semua Kalau Tidak Bisa Membangun Semua Jangan Sampai Lupakan Semuanya Apa Yang Kita Berikan Itulah Yang Akan Kekal Abadi Apa Yang Kita Sedekahkan Itu Yang Akan Kita Bawa Mati Ada Pun Yang Lain Akan Tinggal Dibagikan Kepada Anak Menantu Yang Mengiringi Mayat Itu Cuman Tiga Maluhu Harta Hanya Sampai Kepelataran Parkir Wah Luhu Keluarga Hanya Sampai Ketepi Liang Kubur Wah Yabak Wah Hidun Yang Kekal Cuman Satu Apa Dia Wah Amaluhu Maka Kalau Pernah Memasukkan Infa Wakab Sodaqah Itu Yang Akan Kekal Abadi Kalau Pernah Menolong Fakir Miskin Anak Yatim Itu Yang Akan Dibawa Bekal Menghadap Allah Sebagai Bekal Mati Maka Malam Hari Ini Kesempatan Kita Untuk Memberikan Apa Yang Kita Bawa Apa Yang Kita Miliki Itu Yang Akan Menolong Di Sebesar Sebesar Bajik Sawi Tetap Akan Ditunjukkan Allah Di Depan Mata Kita Ini Dalil Bagi Yang Memberi Uang 2000 Nanti Dia Akan Bertanya Ini Ustadz Kalau 2000 Ada Tak Mahalanya Di Hadapan Allah Jangankan 2000 Sebesar Biji Sawi Sebesar Ujung Kuku Sebesar Tapak Kaki Semut Yang Hitam Di Atas Batu Yang Hitam Di Tengah Malam Yang Kelam Di Tengah Samudera Akan Dibalas Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kami Tunjukkan Amal Mereka Kalau Engkau Seekor Semut Bawalah Sebutir Gula Tapi Kalau Engkau Seekor Gajah Maka Bawalah Satu Batang Kelapa Tapi Kalau Engkau Seekor Semut Mampu Membawa Sebatang Kelapa Itu Boleh Juga Tapi Yang Lebih Parah Seekor Gajah Membawa Sebutir Gula Ini Na'udzubillah Saudara Aku yang Dimuliakan Allah Subhanahu Ta'ala Kesempatan Hidup Yang Sesaat Maka Ditunjukkan Di Hadapan Rasulullah Sallallahu Sallallahu Apakah Hadir Rasulullah Bersama Kita Ya Rasulullah Selalu Ada di Hati Orang Beriman Assalamualaika Ayuhan Nabi Warahmatullahi Wawarakatuh Salawat Kalian Salam Kalian Kata Nabi Dibawa Dari Palembang Sampai Kemakam Nabi Di Dalam Masjid Nabawi Di Kota Al-Madinah Al-Munawarah Di Negara Saudi Arabia Sampai Kesana Malam Ini Salawat Kita Malam Ini Dari BKB Dibawa Kepelataran Dibawa Kemakam Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Inna Salatakum Ma'ruzatun Alaya Salawat Kalian Dibawa Kemakam Apa Kata Sahabat Kaifasalatuna Ma'ruzatun Alaika Bagaimana Mungkin Salawat Kami Dibawa Kepada Engkau Ya Rasulullah Lakan Arimta Kau Sudah Meninggal Dunia Kau Sudah Mati Ya Rasulullah Apa Jawab Nabi Allah Mengharamkan Tanah Memakan Jasad Para Nabi Begitulah Hebatnya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Namanya Dimuliakan Allah Dengan Namanya Dosa Adam Diampunkan Allah Memanggilnya Dengan Sebutan Kemuliaan Tak ada Yang masuk Surga Sebelum Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Masuk Kedalam Surga Allah Subhanahu Wa ta'ala Kita umat Terakhir Kita umat Belakangan Kita umat Di penghujung Zaman Tapi jangan Berkecil Hati Walaupun Kita yang terakhir Umur kita Paling pendek Badan kita Paling kecil Umur kita Paling singkat Amal kita Paling sedikit Tapi kita Insyaallah Umat yang Paling dulu Masuk ke dalam Surga Allah Subhanahu Wa ta'ala Ada yang Tenggelam Dengan Keringatnya Sampai ke pinggang Ada yang Tenggelam Dengan Peluhnya Sampai ke leher Tak sabar Mereka Mereka datang Kepada Nabi Adam Adam Memintalah Kepada Allah Agar Allah Memutuskan Perkara Di Padang Mahsyar Kami tak sanggup Tegak berdiri Begitu lama Mintalah Adam Kepada Allah Apa kata Adam Aku tak sanggup Menghadap Allah Karena dulu Allah berkata La taqaraba Hadihi syajarah Jangan dekati Pohon ini Aku bukan mendekati Aku malah Makan buah Kuldi Akhirnya Aku bertawabat Kepada Allah Mereka Menghadap Kepada Nabi Nuh Nuh Menghadaplah Kepada Allah Kami sudah Tak sabar Menahankan Panas terik ini Sejengkal dari Ubun-ubun Berpuluh Berkeringat Tenggelam Apa kata Nuh Aku tak sanggup Menghadap Allah Aku malu Karena anakku Kanan Ketika akan Menghadap Allah Aku meminta Kepada Allah Ya Rabbi Ya Allah Ya Rab Inna benih min ahli Itu anakku Ya Allah Selamatkan dia Ya Allah Lalu apa kata Allah Inna hu laisa min ahlik Dia bukan anakmu Inna hu amalun Karena amalnya Tak soleh Gara-gara Nabi Nuh Memanggil anaknya Ya Bunaya Irkam ma'na Wahai ananda Wahai anakku Mari naik Ke perahu bapak Mari naik Ke atas bahtera Irkam ma'na Kita akan selamat Tapi apa kata si anak Sa'awi ila jabalin Yang simuni min alma Aku akan naik Ke atas bukit Yang menyelamatkan Aku dari air ini Banjir bandang Tidak akan Menenggelamkan aku Malu Nabi Nuh Meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mereka datang kepada Nabi Ibrahim Mereka datang kepada Nabi Musa Mereka datang kepada Nabi Isa Tapi semua permohonan Sia-sia Siapa yang sanggup Menghadap Allah Kalau bukan dia Yang dijanjikan Allah Apapun yang kau minta Akanku berikan Ya Muhammad Walasawfayu'tika Rabbuka Fatarda Oleh sebab itu Tak ada maknanya Doa kita Kalau tidak menyebut Namanya Tak ada gunanya Khutbah Jumat Kalau tidak menyebut Namanya Sia-sia Solat Kalau tidak menyebut Namanya Tergantung munajat Dan permohonan Kalau tidak menyebut Namanya Maka kita sebut Namanya Kita agungkan Namanya Menembus pintu-pintu Langit Menyebut namanya Yang menyebabkan Malaikat Membuka-buka Pintu doa Menyebut namanya Menyebabkan Malaikat Mencatat amal Menyebut namanya Menyebabkan Malaikat penjaga Pintu langit Tak sabar Untuk membuka Karena menyebut Nama Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam Bukan suara saya yang habis Hapai baterai pun habis Mana Hapai-hapai kita yang masih hidup Tunjukkan bahwa Palembang masih bercahaya Bahwa doa-doa kita Masih dicatat Malaikat Bahwa doa-doa kita Menebus pintu-pintu langit Salatullahu ala yasin habibillah Tawassalna bibismillah Wa bilhadi rasulillah Wa kulli mujahidillillah Bi ahlil badriya Allah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Matikan HP HP boleh mati Tapi semangat Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam Tak boleh mati Betul? Sampai kapan kita perjuangkan ini? Sampai malaikat maut Menyebut nyawa Sampai kita menghadap Allah Yang terakhir keluar dari mulut kita Allahumma ja'al Akhira kalamina Jadikan akhir kalam kami Indantihai ajalina Ketika ajal kami datang Ketika malaikat maut Mencabut nyawa Yang keluar dari mulut kami adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Kita doakan Ustaz kita Guru kita Ustaz Al-Mukarram Ustaz Taufik Yang selalu kita nantikan ceramahnya Hari ini terbaring di rumah sakit Kita doakan sakitnya itu Menghapus segala silap salah dan dosanya Sakitnya itu mengangkat derajatnya Duri yang menusuk tepak kaki Gundah gulana Susah hati Risau Itu semua menghapus silap salah dan dosa Mengapa ada orang yang buat dosa Pezina Peminum omar Badannya sehat Tak pernah sakit Mengapa ada Ustaz kami sakit Kadang goncang iman kita Kadang orang yang tak mengerti menjadi galau Mengapa dia yang tidak solat Tidak pernah bersujud Mengapa sehat saja Mengapa guru kami Mengapa Ustaz kami Tapi orang kalau paham Ajaran Nabi Muhammad SAW Orang yang tidak pernah solat Tapi sehat Orang yang tidak pernah sedekah Tapi rezekinya murah Orang yang tidak pernah bersimpu Sujud Tapi umurnya panjang Itu sebenarnya bukan nikmat Itu adalah istidraj Adab yang tertunda Apa kata Allah Kami permainkan mereka dengan istidraj Mereka tidak sadar Sedangkan dalam hadis Apa kata Nabi Allah sengaja Mengulur orang yang zolim itu Umurnya diulur Allah menjadi panjang Badannya diulur Allah menjadi sehat Rezekinya diulur Allah menjadi banyak Hatta iza akhadahu Sampai akhirnya Allah menghukumnya Sampai akhirnya Allah mencabutnya Lam yuflidhu Allah tidak sisakan walau sedikitpun Maka jangan heran melihat pendurhaka Melihat orang yang benci agama Allah Melihat orang yang memenamkan permusuhan Sehat badannya Panjang umurnya Murah rezekinya Sesungguhnya Allah sedang menunda azabnya Sebaliknya guru kita Dibuat Allah sakit Dibuat Allah dalam keadaan perih Sebenarnya hikmah dibalik itu Ada orang-orang yang disayang Allah Allah tidak ingin dia terkena azab Di akhirat kena silap dan salahnya Lalu diuji Allah dengan penyakit Didatangkan Allah dengan kesusahan Apa janji Rasulullah SAW Hatta tamshi alal ardi Makanats alaihi khati'ah Sampai dia berjalan di atas muka bumi Tak ada dosanya Walau sedikitpun Bersih Sebersih-bersihnya Suci Sesuci-sucinya Mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW Bukan berarti kita tidak akan pernah susah Dengan menjadi orang Islam Bukan berarti tidak miskin Dengan ikut ajaran Rasulullah SAW Bukan berarti kita jauh Daripada kemelaratan Tapi cara pandang kita berubah Melihat kemiskinan Kesusahan Kemelaratan Sudah berusaha Sudah berikhtiar Tidak didapat apa yang dicetitakan Maka sesungguhnya Ada rencana skenario yang lebih indah Daripada yang kita inginkan Karena Allah memberi Bukan atas kehendak kita Allah memberi Sesuai dengan hikmah Yang ada Pada Allah SWT Maka tak ada jalan lain Kecuali Ridha Menerima ketetapan Allah SWT Ada amal Yang tidak mengeluarkan harta Karena dia bukan haji dan umrah Ada amal Yang tidak mengeluarkan suara Karena dia bukan khutbah dan tausia Ada amal Yang tidak mengeluarkan tenaga Karena dia bukan jihad Tapi amal itu Lebih tinggi daripada surga Apa dia Yang selalu diminta orang Ketika masuk ke dalam surga Setelah mereka mendapatkan sungai Mendapatkan istana Mendapatkan kenikmatan Apa kata Allah Mada turidun Hai penghuni surga Kalian mau apa Apa jawab mereka Ridha Kami ingin ridhamu ya Allah Itulah makna ayat Allah Waridwanum minallahi akbar Ada yang lebih besar daripada surga Ridwanum minallahi akbar Ridha Allah SWT Makanya kita diajarkan ulama kita berdoa Allahumma inna nas'aluka Ridhoka wal jannah Karena mendapatkan surga Belum tentu mendapatkan ridha Allah Tapi siapa yang mendapatkan ridha Allah Maka surgalah baginya Maka ketika sakit datang Ketika ujian datang Tak ada jalan lain Kecuali ridha Menerima ketetapan Allah La hawla Wala quwata Illa billahil alihil azim Tapi ucapan la hawla Wala quwata ini Keluar dari mulut Setelah berusaha Maksimal Saya tidak ingin Gara-gara Ucapan kajian malam ini Lalu nanti hari Senin Pegawai tidak masuk kantor Penjaga ruko Toko ditinggalkan Ketika ekonomi jatuh turun Ditanya Mengapa ekonomi kita hilang Ridha La hawla Wala quwata Illa billah Ini bukan kajian Ini pembodohan Sedangkan orang Islam Berusaha Setelah berusaha Berdoa Setelah berdoa Faizha azimta Kalau kau sudah azim Fatawakal Pengajian bukan merubah keadaan Apa makna pengajian Merubah cara pandang kita Sebelum mengaji sakit Setelah mengaji juga sakit Sebelum mengaji susah Setelah pengajian juga susah Apa bedanya Sebelum pengajian Memandang penyakit itu Sebagai laknan Penyakit dianggapnya Sebagai kutukan Tapi setelah pengajian Sakit adalah bagian Dari cara Kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala Inna allaha Iza ahabba abdan Ibtalahu Kalau Allah cinta Kepada seorang hamba Maka diujinya Ketika Allah melihat Seorang hamba Bernama Ayub Alayhi salam Dengan kenikmatan hartanya Ternaknya Keluarganya Anaknya Kambingnya Diambil kambingnya Imannya tidak berubah Diambil ontanya Imannya tidak berubah Dikeringkan gandumnya Imannya tidak berubah Dimatikan anaknya Imannya tidak berubah Itulah istiqamah Keimanan Ajaran Nabi Muhammad Rasulullah s.a.w. Membuat kita tidak goncang Dengan apapun yang terjadi Tegar menghadapi kesehatan Kuat menghadapi penyakit Hebat Dalam saat kekayaan Susah pun Juga dalam istiqamah Maka dikatakan oleh Ulama-ulama tasawuf Al-istiqamah Khairun min alfi karamah Satu istiqamah Lebih baik Daripada seribu karamah Berjalan di atas air Terbang di atas awan Belum tentu Ridha Allah didapat Iza ra'ai terrojul Kalau kau lihat ada orang Yamsi'alal ma' Berjalan di atas air Yatiru fil hawa Terbang di atas awan La taghtar Jangan tertipu Tapi pandanglah Istiqamahnya Mengikut syari'an Nabi Muhammad S.A.W. Malam ini Untuk yang kesekian kalinya Di BKB Baik dalam acara Tabligh Akbar Maupun maulid arba'in Ramainya malam ini Mudah-mudahan ini Menjadi saksi Di hadapan Allah Di hadapan Rasulullah Bahwa Orang Palembang Sumatera Selatan Senantiasa dalam Istiqamah Dalam syari'an Nabi Muhammad S.A.W. Amin Ya Rabbal Alamin Dimulai jam setengah Sepuluh Sekarang jam setengah Sebelas Pas 60 menit Saya pun istiqamah Juga dalam 600 mililiter Saudara aku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Memohon kesembuhan Guru kita Kebaikan untuk kita semua Maka kita memohon Dengan Bisiril Fatiha Auzubillahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyaka na'abudu Iyaka nasta'in Ihdinas suratul mustaqim Suratul ladhina An'amta'alayhim Wa dilmardhubi Alayhim Walad-dallin Amin Allahumma salli Ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi Sayyidina Muhammad Allahumma inna Tawassalu ilaika Bijahi Nabiyika Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Wa alihi Tayyibina Tahirin Wa bisiril Fatiha Antashfi'i Mardana Sembuhkan Guru kami Ya Allah Sembuhkan Saudara-saudara kami Yang kau uji Dengan penyakit Ya Allah Wa tarhammautana Curahkan rahmatmu Pada saudara kami Yang sudah mendahului kami Ya Allah Allahumma faqihna Fiddin Wa alimna Ta'wil Dalamkan ilmu agama kami Dan ajarkan kami Pemahaman yang benar Ya Allah Allahumma Tawil umur Masyaikhina Panjangkan umur Tuan-tuan guru kami Ya Allah Allahumma Barik ilana Fi arzaqina Berikan berkah Pada rezeki Yang kau titipkan Pada kami Ya Allah Allahumma Ja'al Hadhal Balada Baladan Aminan Mutmainnan Yatihi Rizquhu Minkul Dimakan Jadikan negeri ini Negeri yang aman Damai Terbuka pintu rezeki Dari segala penjuru Ya Allah Keluar kami Dari majlis Maulid Arba'in Ini dalam keadaan Bersih dari dosa-dosa Lepaskan kami Dari segala Hutang piutang Ya Allah Sembuhkan Semua yang sakit Ya Allah Rahmati Semua yang Meninggal Menghadap Ya Allah Wala aziban Ila zawajetah Yang lajang Yang gadis Temukan dengan Jodoh yang Salih dan Salihah Wala ragiban Ila anjabetah Yang ingin Mempunyai anak Berikan anak Yang salih dan Salihah Allahumma wafiqna Lima tuhibbuhu Wa tarzah Tanamkan taufik Dan ridamu Dalam hati kami Agar kami Beramal Dengan amal Yang kau cintai Dan kau ridai Ya Allah Allah Mewafiq Ulatah umurina Pemimpin-pemimpin kami Condongkan hati mereka Untuk menolong Agamamu Dengan jabatan Yang kau titipkan Di ujung jari mereka Ya Allah Rabbana Atina Fi dunya Hasana Wa fil akhirati Hasana Wa qina azabal nar Wa sallallahu ala Sayyidina wa maulana Muhammad Wa ala alihi Wa sahbihi Wa salam Wa alhamdulillahi Rabbil alamin Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil alamin Pemirsa TVRI Sumatera Selatan Usai sudah Acara dakwah keliling Pada malam hari ini Insya Allah Apa yang telah disampaikan Oleh Ustaz Abdul Somad Bisa menjadi pencerahan Yang bermanfaat Bagi kehidupan kita Dan menjadikan kita Manusia yang lebih Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan lebih mencintai Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Beserta sunahnya Akhir kata Saya Erick Patria Mengucapkan terima kasih Atas kebersamaan Anda Dan pamit undur diri Saksikan terus Dakwah keliling TVRI Insya Allah Penuh Baraka Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah mencintai Terima kasih telah mencintai